Assalamualaikum mas, saya mau tanya mengenai bagaimana cara merawat sugar glider? cara merawat sugar glider untuk pemula atau yang sudah pro? untuk pemula sih mungkin beberapa tips ya jadi yang pertama itu yang perlu digarisbawahi buat kepala pemula untuk pemulihan sugar glider yang pasti kan harus punya uangnya dulu nah penyiapan uang ini itu tergantung kalian memelihara sugar glider jenis apa gitu kalau misalnya yang paling murah kan 350 klasi grey itu harus budgetnya bukan 350 tapi 700 ribu dua kali lipat untuk satu ekor sugar glider karena apa? karena harus menyiapkan kandangnya peralatannya kandang sendiri itu sudah 150 tempat tidur 100 ribu itu sudah 250 belum tempat makan tempat minum dan pakannya jadi budgetnya range nya itu 350 ribu untuk satu set kandang sugar glider sudah itu termasuk pakan itu yang pertama tipsnya yang kedua yaitu sugar glider itu termasuk hewan lopturnal jadi ngasih makannya malam hari saja pagi siang sore itu dia istirahat dia tidur jadi cukup dikasih makan satu hari sekali makannya apa? bisa buah-buahan, bisa bubur sun, bisa jangkrik ulat hongkong itu bisa biasanya teman-teman untuk simpelnya itu pakai bubur sun gitu bubur sun yang dikasih encer jangan yang dikasih kental ya karena kalau terlalu kental itu bisa merusak gigi dan merusak pencernaannya itu dan juga sehari sekali aja kasih makannya nggak usah sehari tiga kali nggak perlu jadi makannya sehari sekali itu yang kedua tipsnya yang ketiga tips untuk pemula yaitu sugar glider itu nggak mau terkena tiga hal atau suka dengan nyamannya itu dengan tiga poin poin pertama tidak berisik yaitu tempat yang sunyi yang kedua minim cahaya atau di tempat yang terduh jangan dikena matahari ya pokoknya jauhkan dari matahari dan yang ketiga jauhkan dari tempat yang panas atau hawa yang panas contohnya di tekap di kurung di dalam di pojokan terus diselimutin jangan tapi usahakan tempatnya itu udaranya itu sangat bagus cirkulas udaranya bagus itu ingat ya satu apa suara cahaya dan juga apa satunya tadi suara cahaya dan kebisingan dan untuk yang terakhir untuk tips buat teman-teman yang mau beli yang terakhir ini yang paling penting juga yaitu usahakan untuk mencari atau membeli sugar glider pada peternaknya langsung karena apa kalau kalian beli di bukan peternak bukan bedir langsung atau istilahnya sama-sama pemula memang kalian dapat lebih murah tapi gak akan menjamin sugar glider kalian akan bisa terawat dengan baik karena kalian tidak bisa tanya-tanya pada orang tersebut pada buyer atau pada seller pada penjualnya karena penjual yang baru juga belum tahu tentang karakter si sugar glider yang dia jual gitu kebanyakan sugar glider pemula itu gak tahu karakternya akhirnya apa kok gini kok gitu akhirnya awalnya jinak tapi kok galak tiba-tiba terus kenapa kok gini kenapa kok gitu setiap karakter juga gitu beda-beda dan yang tahu karakternya ya glider gitu biasanya peternak-peternak itu yang tahu karakter setiap sugar glider nya makanannya suka-sukanya buah apa serangganya sukanya apa bubur sun rasa apa yang disukai dan itu yang tahu itu ya peternak gitu selain itu penyakit-penyakit yang harus yang apa yang harus kalian ketahui itu cukup banyak nah untuk untuk mengantisipasi pertanyaan atau adanya penyakit-penyakit yang datang pada sugar glider itu lebih baik tanya langsung ke peternaknya yang kalian beli sugar glider maka dari itulah belilah sugar glider pada peternak yang cukup besar rata yang terpercaya karena itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakitnya makanya apa pokoknya apapun yang kalian tanya-tanya sugar glider itu pasti akan dijawab dengan baik kalau enggak kayak gitu nanti kalau kalian beli di orang-orang baru juga percuma nanti akan suka habis beli lepas tangan gitu terima kasih itu sih mungkin yang buat tipsnya untuk memelihara juga gitu untuk pemula sih apa lagi yang ditanyakan mas barangkali ada lagi mungkin hanya itu aja mas yang saya pertanyakan itu dari pemula jadi saya sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang mas berikan tentang mengenai perawatan dalam hal pemeliharaan sugar glider jadi saya benar-benar sangat berterima kasih mas oke oke siap-siap sama-sama mas terima kasih terima kasih terima kasih mas Assalamualaikum Assalamualaikum